Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, jumpa lagi bersama dengan Mimin Pastinya di channel kesayangan anda di Cahaya TV Nah disini Mimin akan memberikan, ya menceritakan Bagaimana kemungkinan terbesar yang akan terjadi di episode yang mendatang Ya ketika sinetron soleha di episode yang sebelumnya Kita semua sudah mengetahui ketika sinetronnya akan bubar Disitu Nando menemui Jerry ya Ya disini Nando dengan sangat kesal sekali dengan tingkah laku temannya tersebut Sehingga membuat dirinya kepikiran terus Ya bagaimana tidak kepikiran jika ia akan diketahui masa lalunya oleh saleha Pastinya saleha akan benci sekali terhadap dirinya dong Nah kira-kira apakah yang akan terjadi disini Apakah akan terjadi perkelahian antara Nando dengan Jerry tersebut Dan akan viral di TV Ya bisa jadi kemungkinan terbesar Jika memang hal tersebut terjadi Pastinya polisi pun akan datang Dan akan menangkap Nando yang tiba-tiba datang ke suatu tempat tersebut Dan membuat kegaduhan Ya pastinya disini Nando pun sangat emosi Karena temannya tersebut tiba-tiba datang Dan tiba-tiba membuat masalah besar di dalam kehidupannya Padahal ia lagi cintanya Lagi saking cintanya kepada saleha Dan ia pun tidak akan pernah Ya tidak akan pernah bisa jika ia harus jauh dari saleha Ya guys Ya disini Mimin memprediksikan Disini akan terjadi pertikaian hebat Antara Nando dengan temannya tersebut Sehingga ya disitu akan hadir polisi Yang akan menangkap keduanya Jika memang hal tersebut terjadi Pastinya disini Nando akan dibawa ke kantor polisi Nah jika memang disitu akan terjadi Pastinya disini Nando akan bertemu dengan Ferdi ya Ya karena Ferdi masih berada di penjara Nah kira-kira apakah yang akan terjadi Apakah disini jika memang Nando akan ditahan Siapakah yang akan ya menolong Nando terbebas dari tahanan tersebut Apakah disini Bu Siska akan bergerak Untuk bisa mendapatkan perjanjian dengan Nando Sehingga ia pun bisa didukatkan dengan Bella Ya kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi Ya guys disini jika Nando ditangkap oleh polisi Dan ia pun tidak bisa keluar Dan disini pastinya disini Ya Bu Siska akan mengambil kesempatan Dan ia pun akan menawarkan Menawarkan jika dirinya bisa membebaskan Dengan satu hal Yaitu bisa dekat dengan Bella Ya disini Mimin memprediksikan hal tersebut Karena ya sebisa mungkin Bu Siska harus bisa mendekatkan Nando dengan Bella Ya kawan semua Ya jika memang hal tersebut akan terjadi Pastinya disini Nando pun tidak akan pernah menerima tawaran Dari Ibu Siska untuk bisa dekat dengan Bella Ya karena hatinya sudah penuh Cintanya hanya untuk soleha dan keluarganya Yaitu terutama ibunya Yaitu Bu Heni ya guys Ya disisi lain bagaimanakan nasib dari Azam Apakah ia akan berhenti untuk mengejar cinta soleha Sampai disini saja No Pastinya tidak Karena disini Azam pun sangat cinta terhadap soleha Nah kira-kira apakah yang akan dilakukan Azam Untuk kesekian kalinya Ya dimana di episode yang sebelumnya Kita sudah tahu Azam yang kesakitan perutnya Dan ia pun menelpon dokter Nah kira-kira apakah yang akan terjadi kepada Azam Apakah ia mempunyai riwayat penyakit yang parah Ya pastinya disini Mimin pun sangat-sangat penasaran Dan khawatir memang Ya khawatir jika Azam terjadi sesuatu terhadap dirinya Ya apakah dengan kejadian ini Azam bisa mengambil simpatik dari soleha Jika soleha mengetahui penyakit yang dideritanya Ya kemungkinan terbesar Mimin memprediksikan disini Azam sakit parah Sehingga disini soleha ya bersimpatik Sehingga soleha pun bisa dekat dengan Azam ya Nah kira-kira apakah disini Azam bahagia Jika ya penyakit yang ia derita Akan mendekatkan dirinya dengan saleha Iya namun lagi-lagi Bodita dengan Nia pun pastinya tidak setuju Jika Azam dekat kembali dengan saleha Meskipun berkah pernikahannya dulu tidak terjadi ya Ya disini Saleha yang tidak mau menikah dengan Azam pada waktu itu Ya mungkin lebih baik disini Azam bertemu dengan Bella Nah karena disini Mimin lebih suka kalau Bella bersama dengan Azam Nando tetap bersama dengan saleha ya guys Ya sepertinya mereka masing-masing sudah cocok sekali Ya disini kira-kira kalian menjodohkan Azam dengan Bella atau tidak Ya tulis di kolom komentar ya jika kalian setuju Azam dengan Bella Dan jangan lupa ya di klik tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum menekan tombol subscribe Dan jangan lupa klik loncengnya supaya ada tepat notif dari Mimin ya Ketika Mimin mengupload video kalian pasti langsung tahu dong Kalau kalian sudah menekan tombol loncengnya Ya terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan suara Mimin dari awal sampai akhir Mimin doakan semoga kalian panjang umur dan sehat selalu pastinya murah rejeki Amin ya robbal alamin Terima kasih Dan maafkan Mimin jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikan kata-katanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih